Anda masih bersama saya Irfan Ramanda di seputar Bandung Raya Malam, Pemirsa Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan pelaku pemungutan liar atau pungli di Masjid Raya Al-Jabar bukanlah pihak yang bekerjasama dengan Pemprov Jabar. Ia pun menegaskan jika kembali melakukan pungli, pelaku akan diserahkan ke kepolisian. Menyikapi aksi pungutan liar atau pungli parkir hingga jual beli plastik untuk sepatu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman melakukan sidak ke Masjid Raya Al-Jabar pada selasan 16 April 2024. Sekda pun menyatakan para pelaku pungli tersebut bukanlah bagian dari pihak yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pihaknya pun kali ini hanya melakukan pembinaan terhadap para oknum tersebut. Tapi jika para oknum tersebut mengulangi tindakan yang melakukan pungli, pihaknya akan melaporkan dan menyerahkan mereka ke kepolisian untuk ditindak pegas. Yang melakukan pungli ya, baik yang partir maupun yang jual kantong kresek paksa itu, itu bukan masyarakat sekitar di sini, itu bukan mitra kami, itu adalah oknum dari luar yang memanfaatkan eskalasi kunjungan ke Masjid Raya Al-Jabar. Ya, sementara kami minalah kami ingatkan, ya agar yang bersangkutan tidak melakukannya lagi. Dan kalau misalnya besok rusak ketahuan lagi, kami akan melaporkan ke kepolisian. Ini harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. Ada tiga hal yang ngeriskan mengalami pungli di Masjid Raya Al-Jabar, yaitu parkir, penitipan barang, dan transportasi. Sekda pun mengungkapkan pihaknya tengah melakukan evaluasi dan menyiapkan perbaikan jangka menengah hingga panjang terkait pengelolaan Masjid Raya Al-Jabar. Hal tersebut agar para pengunjung di Masjid Raya Al-Jabar merasa nyaman dan aman. Budi Hartati, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!